Pintu Panti Asuhan Pisabin Lila Al-Amin dipasang garis polisi usai dilakukan olah TKP. 18 penghuni yang berada di Panti Asuhan pun kini dipindahkan ke Panti Sosial Bina Daksa, Budi Perkasa, Palembang. Kapolestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngaib memimpin langsung olah TKP sekitar pukul 11 waktu Indonesia Bagian Barat hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Bagian Barat. Polisi memasang garis polisi di sekeliling Panti Asuhan Pisabin Lila Al-Amin. Sebanyak 18 penghuni Panti Asuhan terdiri dari 10 anak laki-laki dan 8 perempuan dipindahkan sementara waktu guna proses penyidikan kepolisian. Namun untuk penghuni Panti Laki-Laki sebelum diantar ke Panti Sosial Budi Perkasa, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan medis dengan membawa ke RS Bayangkara Muhammad Hasan Palembang. Sebelumnya Kapolestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngaib bersama dengan jajaran Satreskim dan tim identifikasi serta tim medis Panti Sosial Budi Perkasa, tim medis Panti Sosial Budi Perkasa, kembali mendatangi Panti Asuhan Pisabin Lila Al-Amin. Kedatangan kedua kalinya kepolisian ke Panti Asuhan yang viral dengan rekaman aksi kekerasan anak dilakukan oleh pemilik yakni Hidayat yang semalam telah ditangkap dan telah dilakukan olah TKP. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.